Jaya 1, Jaya 8. Informasi rencananya kapal lewat selat Lombok. Banyak ikan atau banyak biota laut yang menduga plastik ini adalah plankton. Sehingga mikroplastik ini akan dikonsumsi secara tidak sengaja. Ketika ukuran plastik ini semakin mengecil, mengibatkan kemungkinan plastik ini masuk ke dalam tubuh, kemungkinannya semakin membesar. Kalau suhu air laut naik, terumbu karang tidak mampu membentuk kerangka karang. Sehingga kerangka karangnya menjadi larut. Nah kalau tidak punya kerangka, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di alam? Lautan Indonesia itu menjadi jembatan yang membentukkan antara Samudera Pasitik dengan Samudera India.